Hidup ibarat ombak di lautan, kadang tenang dan terlihat menyenangkan. Tapi kerap mendatangkan badai yang mengerikan. Begitulah yang mungkin dirasakan oleh pasangan selebriti Zazkia Sungkar dan Irwansyah. Di balik kebahagiaan dan keharmonisan keluarga Zazkia Sungkar dan Irwansyah, keduanya pernah diuji dalam sebuah permasalahan. Pada kanal YouTube Maya Al-Eldul TV, ia mengungkapkan jika suami, Irwansyah, pernah dilaporkan atas dugaan penggelapan dana. Pada awalnya, Zazkia mengungkapkan jika Irwansyah sempat bercerita sambil menangis. Ia merasa sakit hati karena difitnah dan tidak melakukan apa yang dituduhkan. Sehingga berimbas pada kehilangan pekerjaan dan nama baiknya pun dipandang negatif oleh masyarakat saat itu. Efeknya sampai setahun dia nggak ada pekerjaan. Ada dial iklan, terus cancel karena kedengaran kasus itu. Banyaklah, banyak banget yang aku merasa itu pengalaman paling berat. Ungkapnya pada kanal YouTube Maya Al-Eldul TV. Menurutnya, sejak menikah, kasus ini menjadi ujian paling berat yang mereka berdua rasakan. Zazkia bahkan baru kali itu melihat Irwansyah menangis. Keduanya sempat melaporkan balik orang yang menyebarkan tuduhan tersebut, namun dicabut kembali. Awalnya Zazkia kurang berkenan dengan pencabutan kasus tersebut, namun hal ini ternyata didorong oleh Irwansyah. Nyatanya Irwansyah sudah memaafkan dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Meskipun nama baiknya saat itu sudah tercoreng dan tidak ada pihak yang mau memberikan pekerjaan pada Irwansyah. Jadi aku banyak belajar dari dia. Dia bilang aku gak pengen membalas manusia segitunya, kita punya Allah, ungkap Zazkia. Sempat ragu dengan keputusan Irwansyah, Zazkia...